Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin cheddar sponge cake atau boleh juga disebut bolu jadul keju dan ini hasilnya tuh lembut banget, nyepon dan rasanya keju banget dan ini cuma pake keju cheddar aja biasa yang sering kita temuin penasaran gimana cara buatnya? ditonton sampe selesai ya yuk kita mulai bikin baiklah langsung aja, ini kita mau mix dulu 5 butir telur kemudian dimix bersamaan dengan gula pasir lalu tambahkan juga emulsiver ini banyaknya emulsivernya kira-kira setengah sendok makan atau sekitar 2 sendok teh kemudian dimix sampai dia putih, kental, mengembang, berjejak bisa diperhatikan kira-kira proses kekentalan adonannya seperti ini sambil menunggu adonannya menjadi lebih kental berjejak kita mau oles dulu loyangnya saya pake loyang tulban ukuran 24 cm kemudian dioles dengan karlo kalau gak ada bisa juga dioles margarin lalu tabur tepung dan kalau udah rata seperti ini kita sisihkan dulu kita beralih lagi nih ke telur dan gula pasirnya udah mengembang, udah kental, berjejak seperti shiny gitu, seperti mengkilat gitu dan ini udah cukup kurang lebih seperti ini kita matikan mixernya kita mau aduk lipat aja pake spatula dan disini tepung-tepungannya mau kita ayak dulu biar lebih halus ada tepung terigu protein sedang segitiga biru misalnya kemudian tambahkan juga susu bubuk lalu tambahkan juga tepung maizena sedikit aja kira-kira 2 sendok teh kemudian tambahkan juga ini pake baking powder boleh gak pake juga bisa lalu kemudian diayak setelah rata kita siap mau mencampur ke adonan telur dan gula pasir tadi nah disini kita mau campur bertahap ya separoh-separoh dulu aja kemudian teknik mengaduknya seperti biasa teknik aduk lipat perlahan-lahan aja dan gak perlu sampai rata banget baru tambahin lagi gak usah yang penting bertahap pelan-pelan dicampurnya dan kemudian kita juga mau campurin ini adalah margarin boleh juga pake butter yang sudah dilelehkan dan sudah suhu ruang dan proses ngelelehinnya tuh jangan sampai jadi minyak banget karena kalau udah kayak jadi minyak tuh nanti bolunya bisa seret gitu ya ini proses ngelelehkannya tuh kayak kita tim di atas air nanti kalau udah setengah leleh matiin aja kompornya kita timnya pake air panasnya aja gitu dan kemudian dicampur semua sambil diaduk lipat sampai rata tidak ada yang mengendap-mengendap di bawahnya lalu terakhir kita mau campurin kejunya kita pakai keju cheddar biasa merk apa aja lalu diparut sebanyak 100 gram tapi gak disemuain nanti mau saya taruh di bagian atas sebagai topping tapi boleh enggak juga sih jadi boleh dicampurin semua aja kemudian diaduk lagi sekedar rata aja gak usah berlebihan ngaduknya lalu siap nanti kita tuang ke loyang jangan lupa kita udah harus panasin ovennya minimal 10 menit sebelum masuk loyangnya terus kemudian dituang ini adonannya dan diratakan kalau bisa dihentakan dulu sebelum ditabur-tabur topping tapi ini saya lupa akhirnya saya tabur topping dulu baru dihentakan setelah selesai ditabur topping seperti ini kemudian siap masuk oven saya panggang di suhu 175 derajat api bawah aja selama 40 menit dan boleh nyalain api atas sebentar aja 5 menit atau 10 menit sekedar ada efek kecoklatan di bagian atasnya dan ini dia hasilnya yang udah matang dia kelihatan menggiurkan gitu ya kayaknya emang kalau yang berbau-bau keju selalu enak dan selalu nikmat disantap dan ini siap kita balikan dari loyangnya ini masih panas posisinya dan begitu saya angkat loyangnya dia masih berasap ini maaf video potong eh video potong video potong-potong cake-nya ke skip jadi bisa diperhatikan aja dari tekstur luarnya aja terbayang kelembutannya dan ini tinggi ya ini 5 telur dan pokel loyang 24 loh dan dicoba di rumah ya jangan lupa juga boleh tulis di kolom komentar yang punya ide bolu jadul apa siapa tau kapan-kapan kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like komen dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya thank you for watching terima kasih juga yang udah subscribe see you next video bye bye